Kenapa Safa mau tinggal sama Bapak Gani aja? Safa mau tinggalin Mama? Safa liat Mama enggak? Safa mau tinggal sama Bapak Gani aja Makasih ya Aku tuh gak tau sih kamu tuh bakal bosen apa enggak dengernya aku ngomong makasih terus sama kamu, tapi... Aku bener-bener mau berterima kasih sama kamu, kamu perhatian banget sama aku Gani Saya juga gak tau seberapa kali ngomong ini ke kamu Kamu gak perlu berterima kasih soal apa yang saya lakukan terhadap kamu Karena saya akan bersendirian untuk melakukan apapun buat kamu Apalagi untuk anak yang didalam kanjuan kamu Tunggu yang ditutup Bapak Gani Tenang, tenang Kamu gak perlu debat Pagani sekarang Terima aja semua omongan dia saat ini Karena dia pion yang tepat untuk aku sekarang Jadi lebih baik aku gak usah ribut dulu sama dia saat ini Kalau gitu saya permisi dulu Hati-hati ya Hati-hati ya Mas... Safa di mana mi 38 Kok presionnya kok bergantar dulu ya, sayang. Harus cepat sambuh. Sayang, sini dah. Kakak Sava, kakak Sava cepat sembuh ya. Nanti kalau aku udah lahir, aku mau main bareng sama kakak Sava. Tapi sekarang kakak Sava harus sembuh. Nanti sedih lihat kakak sakit. Cepat sembuh, nak. Kata dedek bayi. Nanti kalau dedek bayinya udah lahir, Sava mau dedek bayinya apa? Sava mau punya adik laki-laki atau Sava mau punya adik perempuan? Adik belum lahir aja. Mama sama papa gak perhatian sama aku. Apalagi kalau ada Sava udah lahir. Pasti mama sama papa gak sayang lagi sama Sava. Sayang, Sava kau ngomongnya seperti itu, nak. Gak akan sayang. Mama sama papa akan tetep sayang sama Sava. Nanti Sava yang akan jadi contoh buat adik-adik Sava nanti. Semuanya anak mama, semuanya anak papa, dan semuanya mama papa sayang. Sava akan jadi contoh buat adik-adik Sava nanti. Sava mau tidur? Sava udah gantung banget. Ya udah. Ya. Sava istirahat deh. Sava bubur. Biar cepat sembuh. Ya, parah mesin ya. Sava tuh fake. Papa. Papa Gani. Papa Gani Bagus, ternyata Safa masih ngambek Ini kesempatan besar untuk aku Aku akan terus manasin Gani Agar semakin marah sama Dipta dan Nuna Anggun Halo Anggun Halo Gani Aku mau kabarin kamu soal Safa Dan dia ngigo nama kamu terus Gani Safa demam pasti karena tadi kehujanan Karena Dipta dan Nuna telat jemput dia Ya itu makanya aku kasian banget Kondisinya Safa Kalau menurut aku ya Sebaiknya sekarang kamu jemput Safa Kamu ajak dia tinggal sama kamu Aku yakin kok dia pasti akan jauh lebih bahagia Baik Terima kasih kamu udah kasih tau saya soal kondisi Safa Iya aku ngomong kayak gini sama kamu Itu karena aku kasian sama Safa Aku khawatir sama dia Aku gak mau kalau dia menderita tinggal sama mama sama papanya Kamu jemput dia ya Saya tau maksud kamu baik aman Tapi ini bukan keputusan yang gampang buat saya Harus saya pikirkan Tapi sekarang saya akan kesana Karena saya mau melihat kondisi Safa Oke Bye Zee Ya pak Kita balik ke rumah ibu Baik pak Baik pak Sayang Ini mama nak Mama Papa Ya sayang Apa yang sakit nak Bilang sama mama Apa yang Safa rasain sekarang Safa tadi waktu tidur Ada suara papa gani Belang-belang Mau telefonin papa gani Buat jemput Safa Safa mau tinggal sama papa gani aja Kenapa sayang Kok siapa mau tinggali mama Safa Safa disini aja sama mama Mama sama papa diptakan mau punya adik bayi Biar Safa tinggal sama papa gani aja Safa kenapa bicara seperti itu sayang Safa jangan tinggalin mama Misalnya Safa nggak apa-apa aku tinggal sama papa gani Safa nggak apa-apa aku tinggal sama papa gani Boleh aku bicara bertulah sebentar sama Safa Ya Safa Kalian tuh jadi orang tua keterlaluan tau nggak Bisa-bisanya kalian telat jemput Safa Kasian loh dia Anak kecil nungguin dia jemput Hampir aja keujanan Kenapa sih kayak gitu Karena kalian baru mau punya anak lagi gitu Jadi Safa di nomor dua kan Saya paling nggak suka orang kalo ngomong sama anak kecil tuh nggak dipikir dulu Tanpa tau akibatnya Saya tau kok Anggut Kamu yang udah doktrin Safa Fitnah itu kenjam loh Dipta Saya nggak ngomong apa-apa sama Safa Saya cuma mengkhawatirkan kondisi dia Saya nggak bilang apa-apa Kamu mau tau Bedanya kamu sama Nuna Nuna punya hati yang keibuanmu Tau Bagaimana cara men-treat anak Sedangkan kamu Saya nggak tau kalimat apa yang pantas Apa yang pasti kamu jahat sama anak Sayang Jangan pernah tinggalin mama Sayang Nggak denger mama ya nak Nggak akan pernah ada satu orang pun yang bisa gantiin Safa di hatinya mama Dan di hatinya papa Sampai kapanpun Sampai kapanpun mama sama papa pasti akan selalu sayang Safa Safa kan kakak pertama Nanti walaupun banyak adik-adiknya Safa Safa akan menjadi contoh buat adik Sayangnya mama sama sayangnya Sayangnya mama sama sayangnya papa ke Safa itu akan tetap sama Kenapa Safa mau tinggal sama papa Gani aja Safa mau tinggalin mama Safa mau tinggalin mama Safa lihat mama nak Nanti mama sama siapa Kalau Safa pergi dari mama ini Mama kesetiaan dong nggak ada Safa Safa tau kan Mama pernah bilang sama Safa Nyawanya mama itu ada di Safa nak Mama nggak bisa hidup tanpa Safa Kalau Safa pergi nyawa mama serasa hilang sayang Mama nggak mau Safa tinggalin Mama mau sama-sama terus Mama jangan pergi ya Ya sayangnya Mama jangan pergi ya Mama jangan pergi ya Mama jangan pergi ya Mama jangan wah Mama jangan habis Mama jangan disesai Mama nggak mahu Safa pergi Mama jangan kabis Mama jangan tinggalin Mama jangan pergi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!